Polres Tanjung Cabung Barat berhasil menggagalkan penyelodopan bawang bombay, bawang merah, dan cabai keriting yang diduga ilegal. Bawang tersebut diamankan dari sekok truk yang ditangkap pada Kamis 19 Maret 2020 di Pelabuhan Roro Kualo Tunggal. Cajaran Polres Tanjung Cabung Barat mengamankan sekok mobil truk karena kedapatan mengangkut barang muatan bawang bombay. Bawang merah dan cabai kering tanpa dilengkapi dokumen karantina kesehatan. Petugas juga mengamankan seorang sopir berinisial ND umur 30 tahun yang merupakan wanggo kecamatan celu untuk kota cabai. Kapolres Tanjung Cabung Barat AKBP Kuntur Saputro mendetulkan, modus operasi yang dilakukan sang sopir tersebut yakni muatan bawang bombay. Bawang merah dan cabai kering disamankan dengan muatan kardus bekas. Ada pun bawang bukti yang disitu berupa 400 karung bawang bombay, 5 karung bawang merah, 10 karung cabai merah kering, serta 500 kg kardus bekas. Satu-satunya bawang bukti berserta sopir diamankan di Bapolres Tanjung Cabung Barat. Gunur dilakukan penelidian lebih lanjut. Satu-satunya transportir baik itu kendaraan maupun barang yang melalui pelabuhan roh-roh, kemudian menemukan satu unit kendaraan truk kepala hitam, kita curigai dan kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan pemeriksaan, dan ditemukan di dalamnya memuat barang-barang yang diduga media tumbuhan yang masuk ke area kita yang tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan. Di antaranya isinya adalah bawang bombay, ini kurang lebih 400 karung, kemudian bawang merah, kurang lebih 10 karung, sama cabai, kurang lebih 10 karung, dan terapkan yang bersantutan melanggar pasal 88, juntuh pasal 35 ayat 1, Uruh A, Undang-Undang nomor 21 tahun 2019, tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Di pasal itu jelas disebutkan bahwa setiap orang dilarang membawa atau memasukkan ke dalam suatu area tertentu, dari area lain, media tumbuhan tanpa dilengkapi dengan sertifikat kesehatan. Untuk mempertau jawabkan perbuatannya sang sopir terancam dikenakan pasal 88 huruf A, juntuh pasal 35 ayat 1 huruf A, Undang-Undang nomor 21 tahun 2019, tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, dengan ancaman pidana paling lama 2 tahun, dan pidana dendoh paling banyak 2 belia rupiah. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.